Ya kalau dari saya sih, cuman itu doang Bahaya juga kan ya kalau orang janjikan pekerjaan, lapangan pekerjaan gitu ya Ya mudah-mudahan sih pemerintah kita enggak kayak gitu ya Mudah-mudahan, berharap banget sih doanya Halo J Nah kita sebelum berangkat, mau bikin konten J, cari burung Kau yang tenang sini ya, tuh kenapa tuh laki lu tuh Wah ngumpet aja terus Bye bye J Panas, luar biasa Perangkat Aduh, ke lokasinya Lokasi yang dituju ini batal kayaknya guys Udah rata tuh, pada dibangun Astagfirullah Jari tempat lagi Udah jadi tempat lagi lah Berupai lagi Kita baru nyampe nih guys Nggak tau sih ya ini apa, daerah apa namanya Intinya di tengah hutan yang berkebun Kita mau ke dalam dulu Ini ada kebun bambu Dan disini aliran airnya nggak jalan ya Mungkin kalau hujan doang Kalau ada hujan baru dia airnya bisa ngalir Tapi disini kayaknya banyak lubang-lubang Ini nih di pohonnya nih Apa di tanah Biasanya sih di ingkapin sarang burung Siap Biasanya Kita cek Oke Oke Lanjut Ini ada ikan atau apa Iya tadi anak Belah ada liat ikan Belah ada BM oke kita naik lagi naik guys motor yang tidak tahan naik berdua mana pikir bor air teman-teman kita sudah ada di paling atas yang kita lihat disini itu masih atas disini tapi jalannya juga agak susah motor ya ini nyangkut-nyangkut mulu terus kita mau istirahat dulu disini ya soalnya nyari-nyari spot juga sekarang udah jam 3 jam 3 pas jam 15.00 oke oke gitu aja ya hape dukung terus channel kita istirahatin dulu sambil ngawas mantau keadaan oh ada seram burung ya iya seram burung kira-kira ada burung kita lagi mantau lokasi guys katanya sih kata penduduk disini sih masih banyak kelinci liar disini sarang burung tuh di rimbunan pari sarang burung elang atau sarang burung onta oke guys kita masih disini tadi udah keliling-keliling keliling-keliling-keliling-keliling udah pohonnya itu ada ini ada kang oga ini anda mau nanya kang kan kemarin kita sempet sempet apa ya bikin konten di salah satu tempat itu ya yang tadi kita datangin lokasi pertama itu tujuan kita itu kan kemarin itu masih lumayan rimbun kang ya masih banyak pohon bambu apa segala macam-macam nah terus sekarang ngeliatnya kayak gitu itu apa tuh pandangannya kang ngobel kalau pandangan pribadi saya sih ya mungkin ada sedikit mengecewakan saya juga tapi emang mungkin disitu ada perizinan yang buat digarap juga ya saya apa boleh buat sih gak bisa apa-apa kita cuma bisa mandangin dari jauh doang gitu karena yang saya tahu perbukitan yang di dekat kawasan itu hampir semuanya mau dibikin industri jadi dari ujung apa dari awal kita masuk ke kawasan sampai ke belakang kawasan itu mau dibikin lahan industri semua gitu tapi ya mudah-mudahan aja sih gak semuanya karena kan kalau misalkan digarap semua jadi lahan pabrik atau industri kayak gitu ya mungkin penghijauan di Karawang abis ya seapa ya contoh kecilnya area pesawahan lah kan Karawang itu kan lumbung padi ya tapi sekarang jadi lumbung perumahan gitu karena sawah-sawah sekarang itu kebanyakan yang dibangun sama pihak developer perumahan kayak gitu gak dijualin gitu kan tinggal semua sih ada yang sebagian memang isi bertahan gitu walaupun memang gak ada harga tinggi gitu harga jual tinggi tapi masyarakat yang punya sawah lebih memilih menggarap sawahnya daripada menjualnya ya intinya sih kita harus mensyukuri ya apa yang bisa kita lihat disini sekarang gitu apalagi kondisi hutan disini gitu kan masih banyak populasi hewannya jenis hewannya juga disini masih banyak bermacam-macam ya cuman yang sering kita temuin ya mungkin sama yang kita temuin di makarangan rumah atau di perkampungan yang sejenis yang lainnya itu biasanya musiman binatang-binatang itu biasanya musiman semacam kera atau monyet ya itu biasanya musiman kalau misalkan ada banyak tumbuhan berbuah itu mungkin banyak yang turun yang nunjukin wujudnya dia gitu kan contoh yang kayak kemarin yang kita waktu disana masih ada buah-buah yang matang jadi si gerombolan monyet masih ada yang burung terdekat kita tapi tadi kita udah keliling-keliling area sini ya sampai sana gak nemuin binatang yang silahnya belum kita jumpai sih masih kebanyakan kita masih ngeliat burung sama belalang-belalang kayak gitu untuk apa untuk harapannya Kang Ugai nih itu kan posisinya dibangun kayak industri kawasan gitu ya pabrik gitu ya kalau seumpama nih harapan Kang Ugai kira-kira untuk apa ya melindungi gitu posisinya kayak otomatis kan itu untuk habitatnya kan udah pada hilang tuh bahkan bisa terancam punah pasti pasti akan apa namanya berdampak pada populasi hewan-hewan yang ada di sekitar iya makanya semenjak banyak penggarapan di perbukitan di sini banyak hewan-hewan yang menyerang ke perkebunan warga gitu banyak perkebunan warga yang rusak karena di apa di serbu sama binatang-binatang yang awalnya itu mereka nyari makan di hutan dikarenakan hutannya sekarang udah ada penggarapan buat industri gitu kan jadi ada kemungkinan juga mereka istilahnya apa ya apa sih namanya ya menyerang ke perkebunan warga dan mencari makan gitu karena biasa dia mencari makan di hutan atau di perkebunan yang ada di bukit atau di hutan seperti kayak gini ya mungkin mereka udah susah mencarinya gitu dan juga mungkin ada yang bersarang atau yang udah udah netap di sana gitu dikarenakan banyak yang garap gimana sih ya kasihan juga sih sama hewan-hewannya gitu yang mereka bener-bener tempatin gitu kan sekarang diambil alis sama manusia gitu dibikin perusahaan ya gitu ya saya tadi saya bilang saya gak bisa apa-apa cuma bisa ngeliatin dari jauh dan intinya kalau memang mau dibikin perusahaan ya minimal yang dipekerjakannya itu prebumi lah prebumi dulu lah yang diprotitaskan gitu ya yang buat kerja jangan sampai prebumi sendiri itu sangat susah mencari kerja gitu lagi dalam kondisi sekarang gak gitu ya karena kondisinya sekarang lagi masa istilahnya pandemi lagi itu ya banyak pengangguran juga kasihan banyak yang nyari kerja susah harus pakai duit lah pakai apalah tapi kerja enggak duit udah masuk kayak gitu ya sedih juga ya sedih juga sih saya dengernya gitu kan terjadi juga sama teman-teman saya yang pernah barang sama kerja katanya banyak ini ya buka lapangan kepekerjaan janjinya itu menjanjikan doang sih mereka cuman mengambil duitnya menjanjikan doang oh ini si Anu masuk ke sini sekian juta gitu kan tapi udah beberapa minggu beberapa bulan gak ada panggilan-panggilan gitu makanya banyak sekali di media sosial yang viral gitu kan dicari orang inilah awaslah orang inilah pembohonglah apalah makanya dijadikan manfaat gitu ya kalau kalau dari saya sih cuman itu doang bahaya juga kan ya kalau orang janjikan pekerjaan lapangan pekerjaan gitu ya ya mudah-mudahan sih pemerintah kita gak kayak gitu ya iya 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 mudah-mudahan mudah-mudahan berharap banget sih doanya sangat saya makin sini makin banyak pengangguran istilahnya yang yang di PHK juga kan banyak tuh nyari kerja susah terus mau buka usaha juga kan modal dari mana gitu karena kondisinya sekarang kayak gini gitu kan justru warga-warga asik malah sukses disini malah sukses aneh ya jadi ya gimana sih ya bukannya saya iri atau apa sama orang luar gitu kan kita kan disini cari-cari makan sama-sama cari makan lah ya istilahnya ya minimal ajak gitu kan yang pribumi walaupun emang disini banyak perusahaan yang apa membutuhkan karyawan gitu kan tapi kan harusnya yang direkrut itu kan pribumi pribumi dulu lah sebelum keluar gitu kalau memang udah memungkinkan pribumi udah masuk nih kerja ya gak apa-apa yang perantau-perantau juga masuk gitu kan takutnya nanti habitat-habitat di hutan ini ganti jenis semua kan panda gitu kan kalau di perbuketan perbuketan ini yang saya tahu itu binatang-binatang yang dilindunginya masih banyak dan kemungkinan juga si binatang tersebut sekarang alah ada yang mendekati permukiman ada juga yang mendekati kawasan ada juga yang lari menjauh gitu dari apa kawasan atau pemukiman soalnya akhir-akhir ini saya sering dapat info atau rescue dari teman-teman yang ada di kontak HP saya sering banget ada pabrik yang kemasukan sama kerak sama monyet termasuk ular gitu kan ya mau gak mau kan saya harus datengin gitu ke pabriknya ternyata emang bener ada yang monyet yang masuk ke perusahaan sampai berhari-hari bahkan sampai mingguan ada di dalam pabrik gitu kan karena ketakutan dan dia juga cari makan di kantin katanya suka diacak-acak sama si monyet ini ya mungkin dia habitatnya udah gak bisa nyari makan dia gitu kan karena rusak gitu kan mungkin mau ganti habitat kali kan panda naga gitu ya iya kan jadi di susu ini iya 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 kita sekarang cuma bisa menikmati dari hasil alam itu bener-bener hasil alam dari apa mendekati pemukiman gitu bukan hasil alam dari hutan gitu kan sekarang iya ini masih bukan ini ini cuma cerita itu saya disini alhamdulillah ini masih kalau dilihat dari atas nih dari sini ini kan udah paling atas nih saya setemba disitu paling atas ya karena udah kelihatan semuanya jadi masih asri banget gitu dan rumah juga disini jarang banget gak ada rumah gitu kalau gubuk-gubuk sih saung ada cuman kalau rumah gak ada disini dari semenjak kita masuk sampai sini gak ada orang lewat aja gak ada biasanya ada motor-motor dari hutan yang ngambil-ngambil bambu atau kayu kan tapi sama sekali ini kita udah lama disini tapi gak ada yang lewat gitu cuman kita berdua doang makanya hening banget gitu dari suara kawasan gak ada oke guys nanti kita lanjut lagi ya kita selesai disini aja dulu ya mungkin ya ini survei aja sih survei tempat gua nanti berpanya herping oke bantu subscribe like komen dan share dukung terus channel Hugaera 135 mudah-mudahan isi video-video yang kita upload bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi ke semuanya oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati